Intro Panitia Khusus atau Pansus I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar Rapat Membahas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pembangunan Gedung pada Kamis 25 April 2024. Rapat Penitia Khusus atau Pansus I, DPRD Kapuas dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pembangunan Gedung berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD Kapuas, dipimpin anggota DPRD Kapuas Ahmad Zahidi. dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah Kapuas. Ditemui usai rapat, anggota DPRD Kapuas Ahmad Zahidi mengatakan, penggodokan Raperda Bangunan Gedung untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Menurut Ahmad Zahidi, kalau dulu regulasi ini sering disebut namanya adalah izin mendirikan bangunan atau IMB, namun sekarang sudah berubah menjadi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Ada pun esensi yang ingin dicapai antara perbedaan regulasi IMB dan PBG adalah menyangkut efektivitas dan efisiensi, di mana kalau dulu pengajuan pengurusan IMB agak sedikit susah, sedangkan nanti dengan adanya regulasi PBG, pengajuan pengurusan perizinan bangunan gedung menjadi dipermudah. Perda Bangunan Gedung menindaklanjuti terhadap Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Nah, Perda tersebut kalau dulu kita sering menggunakan namanya adalah IMB, izin mendirikan bangunan, nah sekarang sudah berubah menjadi, perubahan nama itu menjadi PBG ya. PBG itu artinya adalah Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, tentu esensi yang akan dicapai di antara perbedaan dua ini adalah efektivitas dan efisiensi. Kenapa dari efektivitas dan efisiensi nilai guna dan nilai nilai waktu, kalau dulu itu kita mengajukan IMB itu agak susah sekarang dipermudah. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.